Seorang prajurit Kostrat bernama Peratu M. Hafifi mendapatkan penghargaan dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat, Majen TNI Bobi Rinal Makmun. Penghargaan diberikan atas aksi heroik Hafifi menangkap 3 anggota geng motor bersenjata tajam di desa Kutruk, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam unggahan di akun Instagram adpuspen.tni, dibagikan foto saat Majen TNI Bobi menyerahkan piagam penghargaan secara langsung kepada Hafifi. Kronologi kejadian bermula ketika Hafifi tengah dalam perjalanan pulang, mengantarkan obat ke rumah orang tuanya di daerah Tenjok, Kabupaten Bogor. Hafifi menerima informasi dari warga yang melihat kerombolan geng motor berjumlah kurang lebih 13 orang. Mereka diduga akan melakukan pembacokan kepada pengguna jalan secara acak. Hafifi kemudian melihat sebagian anggota geng motor dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu memisahkan diri untuk membeli rokok di warung sembako. Dia dengan berani menghampiri 6 anggota geng motor itu. Setelah mendengar pertanyaan dari Hafifi, mereka malah kabur. Kemudian Hafifi berhasil mengamankan 3 orang dengan dibantu masyarakat. Ketiganya langsung diserahkan ke Pores Tanggerang untuk diamankan beserta barang bukti senjata tajam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!